Motif anak KKBP UN bunuh bocah SD hingga diduga punya kelainan seksual, ini kata polisi. Remaja berinisial MF-16, kini ditangkap oleh kepolisian lantaran diduga jadi pelaku pembunuhan seorang bocah SD berusia 8 tahun. Adapun jasad korban ditemukan tergeletak di Lorong 5, Jalan Asam 2, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 31 Oktober 2023. Saat ditemukan bocah tersebut berada di semak-semak tanpa busana, pelaku merupakan anak seorang penisun polisi yang bertugas di Polda Sul Teng berinisial LAKA BPUN. Diketahui, bocah tersebut telah menghilang selama dua hari. Terakhir kali bocah SD tersebut bermain bersama pelaku MF. Saat dimintai keterangan, MF berbelit-belit terkait keterangan hilangnya bocah kelas 2 SD tersebut. Saat kita bawa jalan untuk menunjukkan lokasinya, MF tidak bisa menunjukkan jalannya, kata Kapolsek Palu Barat, AKP Rustang dilansir dari kompas.com. Meski begitu, MF akhirnya tak dapat mengelak dan menunjukkan lokasi korban. Tapi ada saksi lain yang melihat bahwa MF yang membawa korban. MF tak bisa mengelak. Setelah kita bujuk akhirnya dia menunjukkan lokasinya, jelasnya. Setelah sampai di lokasi yang ditunjukkan MF, polisi akhirnya menemukan bocah tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Malam itu juga polisi langsung mengamankan MF. Pengakuannya MF ke kami, bocah itu dibunuh dengan cara dicekik, kata Rustang. Beredar informasi bahwa pelaku diduga memiliki riwayat kelainan seksual. Saat ini pelaku sudah ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut, ucap Kapolsek Palu Barat, AKP Rustang kepada Tribun Palu, Rabu, 1 November 2023. Namun begitu polisi masih melakukan pengembangan terkait motif yang mendasari MF Tega membunuh pelajar SD tersebut. Kasus tersebut saat ini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak, PPA, Kepolisian Resor Kota, Polresta, Palu. Ia menambahkan saat ini mayat korban dibawa ke rumah sakit, RS, bayang kata untuk dilakukan visum.